Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tahanku ada Xiaomi Redmi Note 7 dan handphone ini kasusnya adalah lupa pin pola atau sandi untuk buka kunci layarnya maka kita akan melakukan web data melalui recovery mode dan semua data di handphone ini akan hilang tanpa terkecuali foto, kontak, gambar, video musik semuanya akan hilang kemudian di tampilan layar ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk mereset handphone ini atau web data via recovery mode kemudian jika handphone kita lakukan web data via recovery mode maka bisa jadi akan terkunci akun juga dan ada akun apa saja yang terlogin di handphone ini nanti kita akan pikirkan belakangan ya yang penting adalah kunci layarnya hilang dulu dan sebelum melakukan servis pastikan terlebih dahulu kalau handphone ini dalam kondisi aman komplet ada kardusnya dan bukan handphone bermasalah kemudian jika tetap terpaksa tidak ada kardusnya maka silakan Anda bisa membuat formulir perjanjian bermaterai agar aman dari jeratan hukum tentunya pastikan juga alat bukti kepemilikan harus sesuai dengan handphonenya disini alat bukti kepemilikannya adalah kardus maka kita bisa cek email handphone dan email kardus harus sama untuk handphone yang terkunci seperti ini bagaimana cara melihat emailnya biasanya ada di belakang handphone berupa stiker email tapi disini emailnya juga luntur jadi kita tidak bisa menyamakan antara email handphone dan email kardus kemudian langkah terakhir yang akan kita lakukan jika tidak bisa menemukan bukti otentik yang cocok bahwa handphone ini sesuai dengan kardus maka kita eksekusi dulu saja kita coba matikan handphone ini kemudian kita tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan untuk masuk ke recovery mode kita tekan dan tahan volume atas dan tombol powernya secara bersamaan setelah muncul logo Redmi di layarnya kita lepaskan tombol power dan tetap menekan dan menahan volume atas sampai muncul tampilan recovery mode seperti ini kemudian kita pilih web data turunkan dengan volume bawah kemudian kita bisa klik ok dengan menggunakan tombol powernya kemudian kita bisa klik lagi disini menu web all data kita tekan ok dengan tombol power lagi kemudian kita bisa turunkan ke menu confirm kemudian ok dengan tombol power lagi kita tunggu ada proses wiping data kalau sudah data web successfully kita bisa klik menu back to main menu dengan tombol power dan kita klik lagi dengan tombol power reboot kemudian kita klik lagi dengan tombol power reboot to system sekarang handphone akan otomatis restart dan melakukan loading yang lumayan lama bisa membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit jadi kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai setelah kita eksekusi nanti baru kita cocokkan antara email handphone dan email kardus jika ternyata berbeda jangan ambil resiko silahkan kembalikan info dalam kondisi semula dan kita kembalikan ke usernya oke sekarang handphone sudah menyala lagi ada tampilan welcome screen disini MIUI 10 kita coba untuk setup sekarang pilih bahasa kemudian pilih lokasi kemudian untuk lokasinya langsung aja kita pilih ke Indonesia kemudian next lagi mengatur lokasi kita tunggu sebentar kemudian ada tampilan hubung ke jaringan seperti ini bisa kita lewati dulu next dulu kita coba setup handphone ini sampai ke tampilan menu oke next lagi setup terus sampai ke langkah terakhir dan disini ada tampilan loading tunggu sebentar kemudian style sandy bisa kita lanjutkan kita lewati dulu untuk tema juga next dan pengaturan selesai tetapi ternyata disini handphone tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu bahkan muncul notifikasi belum masuk dan keterangan di bawahnya adalah untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus login ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang kita klik siapkan ponsel maka akan kembali lagi ke tampilan welcome screen MIUI 10 sekarang kita akan coba setup handphone ini dengan mengkonekkan ke jaringan internet menggunakan wifi bisa atau jika tidak ada wifi silahkan gunakan sim data seluler setelah handphone terkoneksi ke jaringan internet kita bisa lanjut proses setupnya next lagi kita ulangi yang seperti awal tadi ya masukkan kartu sim bisa kita lewati dulu kemudian memeriksa update kita tunggu sebentar proses ini mungkin perlu beberapa menit dan memang lumayan lama untuk durasi di video ini aku percepat aja kemudian memeriksa update dan menginstall update kita tunggu sebentar setelah loading ini selesai kemudian ada salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan ada tampilan untuk memasukkan kunci layar lagi disini karena kasusnya tadi kita lupa kunci layarnya maka kita gunakan menu lain ada menu di tengah-tengah itu ya tulisannya gunakan akun google gantinya kita klik menu ini sampai nanti muncul tampilan verifikasi akun anda pada tampilan ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah tersinkron atau terlogin di handphone ini tetapi disini kasusnya akun google nya juga lupa maka kita akan melakukan bypass juga untuk akun google nya atau FRP nya tanpa menggunakan komputer tentunya kita kembali dulu ke bagian halaman hubung ke jaringan seperti ini pastikan handphone terkoneksi ke jaringan internet ya kemudian kita pilih menu yang paling bawah ada tambah jaringan kita bisa klik menu tambah jaringan tersebut kemudian pada kolom SSID di menu tambah jaringan pada kolom SSID ini kita ketikkan link www.youtube.com kenapa youtube? karena ketika kita klik link tersebut dan membukanya langsung muncul aplikasi youtube oke langsung saja kita tekan tahan kita blok kemudian muncul beberapa menu kita pilih menu nomor 2 dari kiri yang logonya rantai langsung muncul aplikasi youtube seperti ini kita klik ok untuk update nya kita pilih lain kali saja kemudian pada pojok kanan atas ada lingkaran berlogo orang kita bisa klik lingkaran ini kemudian disini di bagian bawah ini ada dua keterangan ya kebijakan privasi dan persyaratan layanan kita pilih yang persyaratan layanan akan langsung muncul mi browser kita klik setuju dan lanjutkan kemudian pada address bar nya atau pada kolom link nya pada kolom url nya ini kita hapus kita ganti dengan alamat blok magelangflasher pada www.magelangflasher.com kemudian enter dan kita tunggu sampai blok nya terbuka fokus pada bagian menu garis 3 dengan huruf n di sampingnya kita klik kemudian kita pilih menu frp bypass dan kita tunggu sampai terbuka halaman frp google akun seperti ini kita tunggu sebentar masih ada pop ads nya kita keluarkan dulu kemudian scroll ke bawah fokus pada bagian other bypass tool disini kita akan download satu apk aja yaitu setting shortcut kita klik akan dialihkan ke mediafire kita klik download lagi kita tunggu sampai ada notifikasi klik izinkan kemudian simpan apk kita klik ok aja kita tunggu sedang memulai pengunduhan kalau sudah selesai jika apk nya tidak otomatis install kita buka manual klik menu garis 3 pojok kanan dan klik pengelola unduhan kemudian ini adalah apk yang kita download tadi langsung kita klik jalankan ada notifikasi demi keamanan kita klik setelan kemudian aktifkan izin dari sumber ini kita kembali lagi kita klik install kita tunggu proses install nya kita klik izinkan kemudian tunggu sebentar ada proses pemindaian kalau sudah selesai kita langsung jalankan klik buka muncullah menu setelan dari handphone xiaomi kita bisa scroll ke bawah kita cari menu kunci layar dan sandi langsung kita klik aja kemudian sampai disini kita akan membuat kunci layar baru kita klik setel kunci layar dan disini kita bebas bisa memilih pola pin ataupun sandi silahkan gunakan yang paling mudah bagi anda bisa gunakan pin boleh ingat sandi anda kita tunggu sebentar loading nya kemudian klik mengerti kemudian kita masukkan sandi yang baru ya kita coba 4 digit angka klik lanjutkan kemudian konfirmasi dan klik ok kita bikin pin nya disini adalah 1234 ya atau bisa juga kita membuat pola tidak harus pin ya bisa juga kita membuat pola kita rubah coba untuk membuat pola ya kita matikan dulu pengunci nya kita ganti ke pola atau juga kita bisa membuat sandi bebas silahkan gunakan yang paling mudah jika tadi kasusnya handphone ini adalah lupa pin nya kita coba sekarang ganti dengan pola kita gambarkan pola yang mudah aja ya letter L besar kemudian konfirmasikan polanya dan untuk tambah sidik jari bisa kita klik batal aja tidak perlu kita tambahkan sidik jari kemudian kita cek sekarang handphone ini memiliki kunci layar pola baru dengan motif L ya untuk motifnya silahkan anda buat sendiri kemudian kita kembali lagi sekarang kita kembali 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 terus sampai ke halaman setup dari Xiaomi yang awal tadi sampai disini handphone harus masih terhubung ke jaringan internet kemudian next kita lewati untuk kartu SIM kita tunggu sebentar memeriksa update kemudian menginstall update salin aplikasi dan data jangan salin kemudian tunggu sebentar dan sampai disini yang tadinya pin berubah menjadi pola kita gambarkan polanya yang sudah kita buat dan sekarang FRP Google nya langsung bisa kita bypass ya kita bisa lewati halaman login akun Google nya tidak meminta verifikasi akun anda lagi kita lanjutkan untuk akun Mi jika ada akunnya maka kita harus login password dari akun Mi jika lupa mungkin sangat berat sekali untuk kasus akun Mi Redmi Note 7 ini ya karena harus membongkar casing belakangnya sekarang handphone sudah masuk ke tampilan menu dan sudah clean semuanya langsung kita cocokkan aja nomor email handphone ini dengan kardusnya kita coba dial ke bintang pagar 06 pagar ini emailnya sudah muncul kita cocokkan dengan kardus emailnya adalah 58342 ternyata cocok ya berarti aman handphone sudah langsung bisa jadi nota terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa